Assalamualaikum sahabat muda Pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat menjadi surutan lantaran di Tuding telah mengajarkan pendidikan ajaran sesat kepada para santrinya Ponpes Al Zaitun pun beberapa kali didemo, didatangi aparit kepolisian hingga aset-asetnya dibelokir pemerintah Selain itu, pimpinan pondok pesantren Al Zaitun Panji Gumilang juga dilaporkan ke polisi Namun, diam-diam Panji Gumilang melawan Diam mengugat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Polhukam Mahfud MD Panji Gumilang mendaftarkan gugatan itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 445 PDTG 2023 PN Jakarta Pusat Pejabat Humas PN Jekbus Zulkifliatjo membenarkan kata tersebut Gugatan sendiri ditayangkan tanggal 17 Juli 2023 Ya, benar, ada gugatan tersebut kata Atjo Panji Gumilang menganggap Mahfud MD melakukan dugaan perbuatan melawan hukum dengan beragam pertanyaannya Hal itu tertuang dalam potitum Dia meminta ganti rugi baik material hingga imaterial senilai Rp5 triliun Menghukum tergutat untuk membaur ganti kerugian berupa kerugian material sebesar Rp5 dan imaterial sebesar Rp5 triliun bunyi potitum itu Mahfud MD memang beberapa kali memberikan pernyataan tegas terkait polemik Pontes Al-Zaitun Misalnya saja, Mahfud MD pernah menyebut bahwa Panji Gumilang dan pesantren Al-Zaitun merupakan rentetan dari gerakan darun Islam dan NII yang dicepiskan oleh Kartoso Wirjo Secara rinci, Mahfud MD menjelaskan bahwa di masa awal kemerdekaan Indonesia Banyak pejuang dari kalangan Islam yang terpinggirkan dan tak tertampung dalam tata kelola pemerintahan Hal itu imbas dari politik pendidikan yang diwariskan oleh pemerintah Hindia, Belanda yang cenderung diskriminatif Hanya kalangan Islam yang punya ijazah lah yang bisa masuk ke pemerintahan Ujarnya dalam keterangan tertulis Rabu 12 Juli 2023 Pejuang anak-anak muda dan tokoh Islam banyak yang tidak tertampung dalam tugas-tugas di pemerintahan negara baru Kemudian, banyak kalangan Islam yang memutuskan untuk kembali ke pesantren dan fokus dalam mendidik santrinya Tapi, ada juga yang marah karena tidak tertampung Ungkap Mahfud MD dalam halakah ulama nasional Yang digelar di pesantren Sunan Derajat Lamungan Soal Al-Saitun dulu ya Saya kira tetap penjelasan saya bahwa Al-Saitun itu kita tangani serius Di dalam tiga hal Pertama, yang menyangkut pribadi Panji Gumilang Itu oleh masyarakat dilaporkan tentang penodaan agama Pelanggaran Undang-Undang nomor 1 PNPS tahun 1965 Lalu, kami nemukan juga Ini yang kami sampaikan ke Polri Pencucian uang, dugaan pencucian uang Karena kekayaan Yayasan, Al-Saitun itu Kan seperti kita katakan Kita memblokir 145 rekening Dari 256 rekening pribadi ditambah Sisanya sampai 367 Itu kira-kira 60-an gitu Selain itu, lanjut Mahfud MD terpinggirkannya Kalangan Islam dalam tata kelola negara baru Indonesia ini Bahkan menimbulkan kemarahan sebagian kalangan Islam Salah satunya adalah Kartoso Wirjo Yang kemudian mendirikan Darul Islam atau Negara Islam Indonesia atau NII Perjuangan yang dilakukan Kartoso Wirjo Untuk mendirikan negara Islam Indonesia Sebenarnya terus berlanjut Masih ada ikornya sampai sekarang Hingga sekarang ada ribut-ribut soal Panji Gumilang Jadi, Panji Gumilang dulu induknya adalah negara Islam Indonesia Katanya Selain itu, Mahfud MD juga melaporkan Panji Gumilang ke bereskrim Polri Atas dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU Sejumlah hal yang diminta untuk diusut antara lain Aliran dana mencurigakan di ratusan rekening Dana bos ponpes hingga sertifikat tanah Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Hai, kamu orang istimewa pilih channel ini Silahkan subscribe, like, komen, dan share